dan LSD Anto Dardak, kita juga sesaat lagi akan segera mendengarkan sambutan dari pasangan calon yang berikutnya. Dan tentunya kami juga menyampaikan kembali untuk seluruh Bapak Ibu para pengusul, pendukung, teman pemilih untuk terus menjaga ketertiban, keamanan, kedamaian sehingga acara kita bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Dan langsung saja selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3. Untuk itu kepada Ibu Doktor Honoris Kausa Insinyur Tririsma Harini MT dan Bapak Zahrul Azhar Asumta Gus Hans SIPMKS, kami silahkan. Kami silahkan untuk bisa berfoto terlebih dahulu di depan teman-teman media. Silahkan teman-teman media boleh mengambil gambar, Ibu dan Bapak boleh sedikit maju. Baik foto bersama selesai, reka-reka media kami silahkan untuk menyesuaikan diri. Dan waktu 10 menit kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Bapak PJ Gubernur Provinsi Jawa Timur berserta seluruh Forkom Pindah. Yang saya hormati Ketua KPU berserta seluruh Komisioner KPU. Yang ketua Bawaslu dan seluruh anggota Bawaslu. Yang saya hormati para alim ulama pemuka agama. Dan yang saya hormati saya cintai Mbak Luluk dan Mas Rukman paslon nomor 1. Dan yang saya cintai dan saya banggakan Ibu Kofifah dan Mas Emil paslon nomor 2. Seluruh tim pemenang dan rekan-rekan media hadirin Bapak-Ibu sekalian. Yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama, marilah kita panjatkan puji suku. Kudidat Allah SWT, karena berkat ridohnya semua. Kita semua dapat hadir bersama di tempat yang bersejarah ini dalam rangka kampanye damai. Dan kita semua diberikan kesempatan hadir dalam kondisi sehat wa lafiyat. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih sebagai penyelenggara pada kegiatan pada hari ini. Serta Bapak-Ibu sekalian, kami, saya dengan Gozan, dan seluruh tim kami. Insya Allah kami akan menyelenggarakan kampanye pemilu dengan kejujuran dan integritas yang tinggi. Hanya modal itulah, maka akan lahir pemimpin Jawa Timur yang akan melanjutkan semua perjuangan para pendiri bangsa, para pahlawan di kota pahlawan. Dan saat ini kita berada di suatu tempat di mana ribuan para pahlawan telah gugur memperjuangkan kejajaran bersama. Karena itu, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, yakinlah bahwa kami, pasangan saya Gozan, sekali lagi pasangan nomor tiga, serta seluruh tim kampanye kami, kami akan melakukan seluruh proses pemilu kada dengan jujur dan berintegritas. Insya Allah tidak ada niatan apapun untuk menyelek-nyelekan. Siapapun, bahkan untuk mevetnah yang lain. Karena di lautan Mahfud sana sudah tertera nama siapa yang akan menjadi gubernur Jawa Timur. Kami manusia biasa hanya bisa berusaha. Berusaha, berusaha, berusaha di hadapan yang maha kuasa. Karena itu, Bapak-Ibu sekalian, saya nyerahkan kepada pasangan saya, Gozan, meskipun ketemunya baru. Silahkan. Para paslon adalah orang-orang yang hebat, representasi dari masyarakat Jawa Timur yang hebat. Maka jangan kotori proses dengan perilaku-perilaku kotor yang tidak berkualitas. Mari jaga integritas demi menjaga martabat dari Provinsi Jawa Timur. Ini adalah komitmen. Kami menekankan kepada seluruh pendukung kami, jangan sekali-kali melakukan hoax. Jangan sekali-kali memfitnah. Jangan sekali-kali menjelek-jelekkan yang tak kepada pihak-pihak yang lain. Karena semua adalah keluarga kita. Seperti yang sampaikan oleh Bu Risma, siapa yang jadi gubernur sudah tercatat. Kita hanya memantaskan diri, dan kita hanya memantaskan berikhtiar. Agar bagaimanapun juga, apapun yang kita lakukan adalah sebuah ikhtiar untuk menuju takdir oleh Allah SWT. Angin kencang, makan roti pakai mentega. Saya jamin rakyat sejahtera, jangan lupa pilih nomor tiga. Tuku kandang, kandang getrawilu, insya Allah sing menang nomor telu. Naik sepeda ke Surabaya, ke Surabaya bertemu mbak-mbak muda. Pilihan berbeda, ayo utamakan kurkunan bersama. Inilah prinsip kita, kami dan Bu Risma tidak memiliki agenda apapun, kecuali ingin berpartisipasi, meningkatkan dan juga menjaga martabat provinsi inisi yang martabat dan tidak menjadi bagian dari agenda-agenda politik nasional. Terkesan, kita adalah provinsi yang dikendalikan oleh orang-orang lain. Jangan tunjukkan kita adalah provinsi yang bisa dikendalikan oleh orang-orang lain. Kita adalah kita, Jawa Timur adalah Jawa Timur dan kita harus bangga dengan kehebatan Jawa Timur. Oleh karena itu, pilihlah sesuai dengan hati nurani, jangan terpengaruh oleh provokasi-provokasi orang-orang yang memiliki agenda-agenda, yang ingin menyesuaikan dengan agenda-agenda dari provinsi atau daerah yang lain. Terima kasih dari saya, Wallahul Mu'afiq, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang